Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar Kediri Koisho 2017 di Convention Hall Kediri dengan mendatangkan para peserta seluruh Indonesia. Acara rutin yang kelima tahun ini juga dihadiri juri berstandar internasional baik dari Indonesia maupun Malaysia. Beberapa peserta dari Indonesia seperti Balikpapan, Bandung, Yogyakarta dan hampir seluruh kota di Jawa Timur turut ikut serta. Mereka sengaja mengikuti kontes untuk mengetahui kualitas ikan dan daya saing ikan. Bila ikan mampu masuk nominasi juara ditambah dengan indukan yang sehat dan bercorak bagus maka akan meningkatkan nilai jual. Menurut PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Nur Fahid, beberapa kriteria yang dinilai adalah ukuran, warna, corak dan kesehatan ikan. Untuk menentukan ini pihaknya bekerjasama dengan juri berstandar internasional guna meningkatkan kualitas ikan lokal. Juri berjumlah 8 orang dibagi 2 kelompok untuk menilai ikan dari kriteria yang ditentukan. Perlihatkan kepada masyarakat, terutama di tingkat nasional, sebuah kecil itu, kemudian potensi bisa lihat poin yang besar. Kemudian topnya juga kuat, artinya ini pesertaannya sudah mencapai 855. Ini dengan kondisi, apa namanya, istilahnya ikan-ikan, memang ikan lokal. Tidaknya ikan lokal itu ikan Indonesia. Ajarah ini selain untuk meningkatkan kualitas ikan, juga sebagai promosi bagi masyarakat untuk lebih mengemari ikan koi. Mengingat prospek ikan koi ke depan sangat bagus, terlebih bila lingkungan mendukung. Sehingga mampu meningkatkan perekonomian bagi para penghobi ikan koi. Unggul Dwi Cahyono dan Mohamad Zainurofi, CTV